Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammada Rabbi israhli sadari wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'duh Sahabat guru pelet dimanapun anda berada Yang lagi menonton video kami Semoga selalu diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan segala urusan dan usahanya Amin ya rabbal alamin Di video kali ini sahabat Kami ingin berbagi ilmu pelet nama Pelet ini insya Allah sangat manjur dan terbukti Tapi tetap pesan dari kami channel guru pelet jangan sampai dibuat mainan Dan jangan sampai melakukan maksiat melalui jalan amalan ini Seperti berpacaran dan yang lain Amalkanlah ilmu pelet ini dengan niatan yang baik kepada seorang Baik itu seorang cewek ataupun seorang cowok Dan pelet ini bebas sahabat Siapa saja yang memakainya cowok boleh Cewek juga boleh Caranya Dibaca waktu bulan purnama Atau Kalau sulit Atau sahabat Tidak menemukan bulan purnama Atau sulit Merasa sulit Cukup Pada tanggal 13 14 15 Untuk bulannya Bebas Di tempat yang sunyi Tapi harus terkena sinar rembulan Dan jangan lupa Saat ngamalkan Harus memakai minyak wangi yang tanpa alkohol Dan perlu diingat sahabat Penanggalan bulan tadi itu yang kami sebutkan Bukan penanggalan tahun masehi Atau tahun umum Tapi penanggalan bulan tahun hijriyah Baik sahabat kami langsung bacakan Amalan pelet nama Bismillahirrahmanirrahim Ini dibaca sebanyak 140 kali Kemudian dilanjut Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Ya ruhaniyata sururil qamari Hayju wajizibu kolba fulana binti fulan Ini nama si target sahabat Nama lengkap si target Dan nama bapak si target Bima habbati fulan bin fulana Ini nama sahabat sendiri Dan nama ibu sahabat ibu kandung Kami ulangi bacaannya sahabat Bismillahirrahmanirrahim Layakimin Layalawin Layafurin Layaruthin Layaruhin Layarushin Layashalishin Diulangi sebanyak 140 kali Kemudian diteruskan Bismillahirrahmanirrahim Ya ruhaniyata sururil qamari Hayju wajizibu kolba Titik titik binti titik titik Nama si target dan nama bapak si target Bima habbati titik titik bin titik titik Nama sahabat sendiri Dan nama ibu kandung sahabat sendiri Atau sahabat ingin membantu saudara Atau teman sahabat yang lagi pengen menikahi seorang perempuan Tapi si perempuan tidak mau Maka sahabat bisa membantunya dengan memakai amalan pelet ini Cuman ada perubahan sedikit dalam bacaannya Langsung saya berikan contohnya Bismillahirrahmanirrahim Pertama bacaannya sama sahabat Bismillahirrahmanirrahim Layakimin Layalawin Layafurin Layaruthin Layaruhin Layarushin Layashalishin Tetap bacaannya Jumlahnya juga tetap diulangi 140 kali Kemudian diteruskan juga sahabat Bismillahirrahmanirrahim Ya ruhaniyata Sururi al-qamari Hayyiju wajizibu kolbah Fulanah binti Fulan Ini yang dimaksud Fulanah binti Fulan Nama si target Yang dicintai oleh saudara atau temannya sahabat Dan nama ibunya Maaf Dan nama bapaknya si target Kemudian Bimahabbati Titik-titik Bin Titik-titik Setelah lafat bimahabbati ini sahabat Nama saudara Atau teman sahabat Nama lengkapnya Dan nama ibu Teman atau saudara sahabat Yang kami maksud tadi Jadi disebutkan Setelah lafat bimahabbati Titik-titik Titik-titik bin Titik-titik Seperti itu sahabat Insya Allah Dengan amalan ini Orang perempuan tadi Akan mau kepada Saudara atau teman sahabat Amin Ya rabbal alamin Tapi ingat sahabat Ketika si target Sudah tergila-gila Kepada Saudara atau teman sahabat Jangan lupa Sahabat berpesan Kepadanya Jangan sampai Dibuat Mainan Atau Jangan sampai Bermaksiat kepada Allah Seperti berpacaran Atau yang lain Jadi Fik harus Dinikahi Tidak boleh Dibuat Mainan Sahabat Oke sahabat Semoga amanat ini Menjadi ilmu Yang bermanfaat Lagi berokah Kurang lebihnya Dari kami Mohon maaf Apabila Ada Yang masih belum paham Bisa ditulis Di kolom komentar Channel Guru Pelet Akhiran dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh